Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sena Studio Channel yang membahas rumah impian, minimalis dan modern Terima kasih buat kalian yang udah support channel ini dengan subscribe, like, comment, dan share desain-desain yang ada di channel Sena Studio Semoga channel ini bisa menghibur dan menginspirasi kalian dalam menentukan desain rumah yang diimpikan Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, kalian bisa berlangganan dengan cara klik tombol subscribe di bawah Kali ini saya ingin membagi lagi sebuah desain rumah yang berukuran 6x12 meter Yang bisa dibangun di perkampungan dengan 3 kamar tidur Dijamin rumah ini akan terlihat api dan mewah Dan tanpa perlama-lama lagi, mari kita ikuti ulasan dan review dari desain rumah kali ini Pertama, untuk spesifikasi rumahnya terdiri dari 1 buah karpot, taman kecil, teras, ruang tamu, ruang makan, dapur, 3 kamar tidur, musola, toilet, ruang laundry, area cuci jemur, dan juga balkon Untuk dana rumahnya sendiri, saya buatkan seperti berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena berdiri di lahan yang cukup terbatas, rumah ini saya desain menjadi sebuah rumah yang bertipe dua lantai Yang disetap lantainya dibuat area-area minimalis Pada bagian depan rumah terdapat 3 area, yaitu karpot, teras, dan taman kecil Untuk bagian karpot berukuran 3x5 meter, yang bisa menampung satu buah mobil dan satu buah sepeda motor Masuk pada area dalam rumah, kita bertemu langsung dengan ruang tamu yang bisa sekaligus juga untuk ruang keluarga Terdapat rak televisi, sofa, dan coffee table Terima kasih telah menonton! Menu juga kamar tidur pertama, berukuran 3x2,5 meter Kamar tidur ini bisa dipakai sebagai kamar tidur tamu atau keluarga yang menginap Terdapat super single bed, meja samping, dan juga lemar penyimpanan pakaian Dan untuk dekorasinya, dipajang sebuah lampu dinding sebagai hiasan di dalam kamar tidur atau sebagai lampu baca Lanjut ke area dapur Dibuat minimalis yang berada di bawah tangga naik lantai 2 Terdiri dari kitchen set yang cukup lengkap Rum penyimpanan yang banyak dan besar memungkinkan agar peletakan peralatan masak tertata rapi dan teratur Disediakan juga sebuah ex-husband Agar asap masakan bisa ditarik keluar rumah dan tidak memenuhi area di dalam rumah Untuk area makan, diletakkan bersama di area ruang keluarga Di desain sederhana, yaitu dengan meja makan berukuran sedang Bisa dipakai hingga 6 orang keluarga Kita masuk ke area toilet berukuran 1,5x1,5 meter Yang diisi dengan toilet duduk dan juga shower untuk mandi Ke area belakang rumah, terdapat kamar laundry dan juga area cuci jemur Pada area cuci jemur berukuran 4,5x1,5 meter Cukup untuk menjemur pakaian keluarga Dan berada pada area yang tertutup dari tetangga atau tamu yang hadir Selanjutnya kita naik ke lantai 2 Terdapat 4 area, yaitu kamar utama, kamar anak, musola, dan balkon Kita ke area musola terlebih dahulu Berukuran 1,8x3 meter, bisa memuat 3-4 orang saat sholat berjemaah Untuk dekorasinya dipasang subah lukisan dan hiasan dekorasi dinding yang bernuansa islami Masuk ke kamar tidur kedua, dipakai untuk kamar tidur anak Untuk menghemat tempat, desain dari tempat tidur ini dibuat lebih tinggi Yang pada bagian bawahnya digunakan sebagai laci penyimpanan barang dan pakaian untuk anak-anak Untuk ujah belajar, dibuat dengan model lesehan Dan dipajang sebuah rak buku dan penyimpanan peralatan belajar lainnya Lanjut ke kamar tidur terakhir Yaitu kamar tidur utama Memiliki ukuran 3x3,5 meter Diisi dengan bat queen size dan beberapa dekorasi seperti ambalan Tanaman hias, lampu dinding, dan lukisan Kamar tidur ini terhubung ke area balkon kecil Yang menjadikan kamar ini terasa lebih luas lagi pada saat pintu ke arah balkon dibuka Sekarang menuju area terakhir dari rumah ini Yaitu area balkon yang merupakan area favorit dari rumah ini Bisa dipakai untuk tempat bersantai para keluarga pada saat malam atau pagi hari Letaknya yang sangat terbuka Menjadikan balkon menjadi area yang sejuk dan sangat cocok untuk dipakai perjemur badan pada saat pagi hari Buat kalian yang ingin rekos desain rumah seperti ini Kalian bisa tuliskan detail rumahnya di kolom komentar di bawah Seperti rekos kalian yang akan saya pilih untuk desain rumah selanjutnya Sampai disini video kali ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi kalian dalam memilih dan memiliki rumah impian Klik like jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa share ke teman-teman kalian Dan terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh